Taman Budaya Kalsal OPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan mendapat apresiasi dari pencinta seni Wan Seniman dan menyaksikan berbagai kegiatan seni untuk memberiakan temu karya Taman Budaya seluruh Indonesia ke-20 diselenggarakan di Lampung dari tanggal 16 sampai dengan 18 November 2021. Sebelum menampilkan tim kesenian dari Tabalong, Kepala OPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN menyerahkan alat tradisional banua yaitu musik panting kepada perwakilan Disdikbud Lampung di panggung arena tertutup Taman Budaya Lampung malam Rabu 16 November 2021. Kepala Taman Budaya Kalimantan Selatan kepada perwakilan Kepala Taman Budaya Lampung Wai alat musik panting dimainkan dengan petikan lagu Ampar Ampar Pisang, seberaran orang yang berada di dalam gedung tersebut turut pula mengiringi dengan sair lagunya. Taman Budaya Kalimantan Selatan Usai penyerahan alat musik panting, tim kesenian dari Tabalong pun menampilkan tari menyampir buaya atau memberi makan buaya. Usai penyerahan alat musik panting, tim kesenian dari Tabalong pun menampilkan tari menyampir buaya atau memberi makan buaya. Buaya ini adalah sebuah jelmaan. Jadi jelmaan makhluk gaib. Jadi antaramanusia itu ada hubungan kekerabatan dengan makhluk gaib yang kami sebut dengan Datu Buaya. Jadi memang sudah ada perjanjian, kami sebut dengan perjanjian resa bumi, jadi sudah terikat. Nah keterikatan itu, juriat atau penyerahan ini setiap tahun ini harus memelihara atau memberi makani agar dalam proses tersebut nantinya berimbas kepada kehidupan si patah-patah juriat yang memberi makani tadi. Yaitu terindaknya dari bala, kemudian menambah kekuatan, kepercahan juriat untuk menghadapi kehidupan yang mungkin banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam keseharian dan kehidupan para juriat ini. Dan ini harus dilaksanakan oleh para keturunannya. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka akan terjadi mamingit dalam bahasa kita. Mungkin akan garing, kesupan, kerasupan, dan sebagainya. Yang biasanya dilakukan pada bulan safar. Sebelumnya beberapa daerah menampilkan tim kesiniannya menggunakan rekaman, wan disaksikan melalui layar di atas panggung pertunjukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!